Halo selamat siang semuanya Terima kasih untuk waktunya ya Sudah mau join layar tancap online Dari Gapatma Untuk film push Ini pemuteran terakhir Jadi terima kasih sudah mau bergabung Perkenalan sedikit Nama saya Amsena Lubdika dari Gapatma Gapatma itu apa? Kita adalah media dan komunitas Yang Bareng-bareng kita belajar Demokrasi ekonomi dan kooperasi Utamanya kita Di Instagram, Youtube Sama kita tuh banyak membuat diskusi Online ya mengenai topik-topik Demokrasi ekonomi dan kooperasi Layar tancap online ini tuh adalah Program baru Sebelumnya tadi ya kita tuh cuma Kita paling sering tuh bikin diskusi Undang komantik, pembicara terus kita Diskusi lalu Sorry Pembicara memberikan materi lalu kita diskusi Nah disini kita membuat program baru Yaitu layar tancap Supaya ya lebih menarik aja gitu Ada Collective experience yang kita rasakan Dengan nonton bareng Meskipun online Biasanya kan pemutaran film Barang-barang itu offline Di suatu co-working Atau di kafe gitu ya Sekarang karena gak bisa Kita perlu jauh-jauhan Jadi kita bikin online Disini Saya pengantar sedikit tentang film push Film push itu adalah suatu film yang Dokumenter ya Yang dia berusaha Menginvestigasi Kenapa sih harga rumah itu di kota-kota besar Gila-gilaan Gak pernah turun Terus ya pekerja urban Pas menengah itu selalu Kesulitan Bisa punya hunian Atau punya rumah Nah yang menariknya adalah Fenomena ini tuh meski Apa ya Itu filmnya film luar Tapi ya kita tentu merasakan juga kan Apalagi yang tinggal di Jakarta Ya ibu-ibu kota lah Ibu kota di seluruh Indonesia Ibu kota provinsi Ibu kota negara Terutama ya Jakarta Yang paling parah memang harganya Jadi kita bisa belajar Dari fenomena ini Apa sih yang bikin itu mahal Dan sekiranya apa Langkah-langkah yang bisa kita lakukan Bareng-bareng Untuk mewujudkan rumah Yang lebih terjangkau bagi semua Itu dulu intronya ya Oke Nah disini Aku Akan memutar Satu video Videonya itu Video Youtube Dari Remo TV Begitu sama dengan Rujak Center for Urban Studies Yang Sangat cocok dengan topik Yang akan kita bahas hari ini Jadi nanti aku akan share screen Lalu aku play videonya Ini sekaligus untuk testing ya Jadi teman-teman Nanti kabarin aja Cukup lancar Atau ada masalah Atau bagaimana Terkait Suara Maupun Videonya Kalau misalnya memang masih kurang Atau bagaimana Nanti akan aku coba otak-atik Di luar itu Sebenarnya untuk masalah Videonya sendiri Itu tuh ada tips and trick ya Ini dari peserta-peserta yang kemarin Kalau nanti teman-teman Ngeliat gambar Yang teman-teman dapatkan Itu agak blur Kurang tajam Tolong nanti Terutama yang pakai HP Atau pakai tab ya Tolong nanti Buka halaman participant Atau buka halaman chat Terus balik lagi ke Layar utama Entah gimana ceritanya Biasanya kalau habis buka Halaman participant Atau buka halaman chat Di aplikasi Zoomnya ya Terus balik lagi ke layar yang utama Yang lagi di share screen Dari saya Itu bisa Bagus lagi Gambarnya Cobain aja Aku juga gak tau kenapa Jadi nanti bisa dicoba-coba Seperti itu ya Untuk memastikan layarnya Gambarnya lebih tajam Paling itu dulu Ada yang mau ditanyakan dulu Dari teman-teman Belum Oh iya Nanti Ini ya Ada sedikit yang Terlewat Yaitu masalah Rundown Jadi hari ini Rundownnya adalah Saya opening tadi sebentar Lalu kita akan nonton video Dari Remo TV dan Ruja Setelah itu Akan langsung masuk ke Film benerannya Satu setengah jam Jadi Kita akan selesai Kira-kira Jam 2.45 Kira-kira 2.45 Kita selesai Nanti di 2.45 Itu kita akan ngobrol bareng Ngesambat bareng lah ya Karena kan Seperti yang sudah di-share Di poster Hari ini kita tidak ada Pemantik khusus Karena kita semua adalah pemantik Jadi mari kita Menanggapi filmnya bareng-bareng Kalau ada yang punya ide Kita lempar juga Kalau ada yang merasakan Masalah yang sama Mau curhat Ya mangga juga Yang penting Hari ini kita Ya Nonton bareng Plus Ya tadi Mau ngesambat Mau ngeresulo Kalau bahasa orang Jawa Barang-bareng tentang Aduh Sampai kapan aku Montra Sampai kapan aku ngekos Ya mari Itu emang Ruangnya hari ini Karena yang kemarin-kemarin Itu selalu ada pembicara Yang memang Ya beda ya konteksnya Kalau pembicara kan Pasti mereka ada insight Yang menarik dari experience mereka Dari Karya-karya mereka Tapi kalau hari ini Tapi kalau hari ini kita Egaliter aja Cukup jelas Kalau cukup jelas Mungkin bisa Emot Jempol atau apa Atau cek disitu Atau Nyala M bentar Suaranya Untuk menanggapi Aman Oke Pahri aman UB Putri Mulan Pahri Iva aman Oke Mari kita mulai Dengan nonton Dari yang Dari Videonya Ya Oke Milenial perkotaan Terancam Tidak mampu Beli rumah Keresahan semacam ini Mulai Sering berseliwaran Di media masa Dan memang Mengkhawatirkan Halo Cukup aman kah Untuk Apaan namanya Resolusi Dan lain-lain Suara Oke Oke ya Sip Kalau begitu Mari kita mulai Masuk ke filmnya Beneran Ini sebetulnya Udah bahasa Indonesia Memang kita udah Translate Dari yang punya film Jadi bahasa Indonesia Dan Nanti waktunya Satu setengah jam Satu setengah jam Kita akan mulai Terus Habis itu kita diskusi Bareng-bareng Pedi ya Kalau begitu Kita Mulai Oke Sudah selesai Halo Halo semuanya Test-test ya Mari kita kembali Habis ini Kita boleh Kalau teman-teman Mau nyalain video Boleh juga Kalau mau pakai Suara aja Juga Silahkan Ini Mangga Kalau mau unmute Beberapa Tadi memang Gak bisa unmute Aku setting ini Sekarang udah bisa Unmute lagi Bagaimana tanggapannya Jadi habis ini Kita langsung diskusi Karena tidak ada Pemantik yang khusus Ya Kayak yang sudah diindulkan ya Kita semua adalah pemantik Jadi Saya sendiri sebagai moderator Lebih ke Kalau misalnya nanti macet Ya nanti saya tambahin topik baru Kalau misalnya nanti mentok Ya Kita mau bahas apa lagi Rencana sampai setengah empat Monggo Yang mau menyampaikan dulu silahkan Komentar Tanggapan Pertanyaan Ya boleh Tapi ya dijawabnya sama kita-kita yang disini Gak ada pihak Siapa yang jawab gitu ya Monggo Siapa yang mau memulai Apa ya Mencerna nih Mencerna ya Banyak tadi ya Dari yang lain Monggo Ayo Gak apa-apa Kalau bingung ya Nanti aku tak lempar topik Tapi aku pengen Beneret tangkepan dari teman-teman Mumpung ini orangnya gak banyak Jadi kita bisa Saling tak talk aja kita Halo Mbak Bulan Mbak Tiwi Ube Latifah Putri Indra Hanif Ini komentar deh komentar Silahkan Mbak Bulan Keren banget filmnya Sangat ditunggu-tunggu Soalnya punya pemikiran ini tuh udah lama banget Sebetulnya Kayak nih Housing di kota udah gak make sense nih Gak make sense banget Gimana ceritanya gue mau beli Beli apapun dengan Gaji suprit gitu kan Ya gitu deh Nah penasaran aja Kalau Gubernur DKI ngapain Oh Siap Ini sebenernya ada Ada jawabannya Sebagian ya Dari Acara yang pertama Ini mungkin bisa Ini ada yang jalan acara pertama Juga gak ya Nanti kalau gak Nanti aku bisa sharing sedikit lah Dari Mbak Elisa Itu sempat sharing Mbak Bulan Terutama di Jakarta Ya itu emang Apa ya Tadi kata Mbak Bulan ya Sesuatu yang sudah ada di pikiran lama gitu Ini gimana gue bisa punya rumah Kalau Ya tadi Kalau teman-teman lihat kan Ada grafik yang dipakai oleh Mbak Leilani tadi ya Yang itu Leilani Yang warna biru tuh Terjah sekali tuh harga rumah Housing prices Yang lempeng-lempeng aja Stagnan itu Level gaji Ya gimana Gak ketemu Terima kasih Mbak Bulan Yang lain mungkin Kenapa di negara Yang Katakanlah maju gitu ya Tadi kan Kebanyakan negara-negara barat Biasanya BIMO Oke Sudah kenal semua sih Kenapa di negara Kayak Eropa Yang maju gitu ya Bukan Eropa Timur Jadi kita lihat Inggris Terus tali gitu Beberapa kasus-kasusnya Itu Malah sama gitu Kayak Kasusnya sama Kita yang Sokot Bahasanya negara Miskin lah Bukan negara berkembang Bahkan Tapi Kayak Berarti kan Masalahnya global Berarti sistemnya tuh Emang Salah secara global Yang address tuh Cuma dikit Padahal korbannya banyak Korbannya banyak Betul Dan korbannya banyak tuh Bukan berarti kayak Banyak terus Konstan gitu Enggak Banyak dan berkembang terus Korbannya nambah terus Nambah terus Nambah terus Tapi kok ya kayak Wow Kok gak ada yang nyadar gitu ya Wow Betul Ada yang mau nambahin lagi Kayaknya Gak ada yang nyadar ya Bim Kayak tadi yang Videonya remote TV kan Medianya Pemberitaannya Lebih sided Ke developer Ke developer Ya Kamu Gak tau ya disini Ada gak sih NGO Yang khusus Menanganin masalah perumahan Gitu-gitu Kayaknya gak ada ya Rujak itu R.com Oh iya Rujak Rujak sama R.com yang kemarin kita undang tuh Ada concern kesana Terutama R.com sih ya Yang lebih spesifik Kalau Rujakan urban Konteks Gak cuma perumahan Tapi memang jarang ya Dan beneran tadi Kayak Mbak Wulan bilang Keliatannya tuh Bukannya pada Gak sadar Sadar tapi terus Gue aku tuh ngapain Anda harganya gak masalah Terus gue harus ngapain Banyak mentoknya Pindah Pindah ya Bim Kayak lu Pindah Iya Lucunya adalah Orang yang pindah Gitu ya Ibaratnya kayak Dulu ada temen Ngomong kayak gini Orang Padang Jatuh ke Jakarta Terus kita muter-muter bareng Terus dia ngomong Kenapa ya Di Jawa tuh Dibilangnya Orang Tanahnya gak ada lagi Buat orang Terus kita terlalu padat Padahal kan tanah banyak Di Jawa gitu Kayak Tuh liatnya tanah banyak kosong Segala macam gitu Itu menggelitik Tapi itu nyata gitu kan Karena ya Sebenernya jawaban utamanya Karena tanah-tanah itu Miliknya bukan milik Orang-orang yang Butuh itu gitu Milik orang-orang yang Udah punya tanah Yang akhirnya tanah itu Gak kepake gitu kan Ya menyadari itu Akhirnya Orang-orang Misalnya aku gitu Coba ke Yang tanahnya lebih Terjangkau lah gitu Lucunya disana Ya UMRnya juga Gak bakal menjangkau tanahnya Jangan canggau juga Sama aja Sama aja ya Tetep-tetep terjal Sama Santi Masalah Kurvaya ternyata Iya Ketempat harga murah Tapi gaji gue juga Murah Terus ya Kapan sampai Iya bener-bener Memang yang Ini semua salah-salah Ibu-ibu sasak gitu sih Membuat Orang berpikir Kalau tanah Ibu-ibu sasak Kok bisa? Senen harga naik Oh Ibu-ibu sasak Masalah mereka ini Iya-iya Senen harga naik itu Betul Dari yang lain? Nah ini siapa lagi kan? Iva, Fahri Tapi mau nanya deh Kalau misalnya Yang di Film itu Gue tadi nanggapnya kan Kayak Salah satu Penyebab Mungkin bisa dibilang penyebab Atau bisa dibilang Sebagai Orang yang Pihak yang berpengaruh Itu kan Yang bisa dibilang Visi atau Investor besar Kayak Blackrock Gitu kan ya Iya Blackstone Eh Blackstone Sorry Blackstone Kalau misalnya Di Indonesia sendiri Konteksnya sama juga Itu konteksnya sama juga Dan misalnya Spesifiknya Gue menasangkan Kalau Misalnya di Indonesia Apakah solusi-solusi Kayak ada beberapa Developer-developer kecil Yang kayak misalnya Bikin townhouse Atas nama Cuma 10 rumah Dan lain-lain Kalau dalam konteks Dibanding yang kayak Blackrock gede Langsung bikin apartemen gitu Komparasinya Gimana ya? Soalnya Kayaknya kalau yang misalnya Dibikin kayak Tampung-tampung kecil gitu kan Gue mikirnya Setidaknya itu Tidak dimiliki korporasi ya Jadi bisa langsung Lebih cepat diserahkan Ke individual gitu Tapi Sebenarnya Di balik itu Apakah sama aja kah Apakah ada dampak Yang kurang baiknya Atau gimana Mungkin dari yang lain Ada yang mau menanggapi Atau ada yang Menanggapi dulu Dari yang Fikbar tadi bilang Boleh yang lain Kalau gue sih Gak tau pasti ya Apakah private equity Kayak Blackstone Main disini Harusnya sih main juga lah Tapi gue cuman Jadi keinget Temen gue baru pindah Ke perumahan Di Maja Itu sekitar 3 jam Naik kereta ya Karabanten Maja Maja itu punya Perumahan kecil-kecil gitu Itu satu kompleks gede Isinya gak tau ya Ada ratusan rumah Yang menghuni Cuman 10 orang apa? Itu apa? Padahal itu Udah lama Udah lama sekali Gak laku Bukan gak laku Orang-orang beli Buat investment Lagi-lagi Beli tuh didiemin Iya Didiemin aja Nanti tunggu harganya naik Nanti suatu saat Suatu saat Tempat daerah situ Menjadi kawasan industri Atau tergentrifikasi Pasti ada yang mau Begitu ada yang mau Yaudah Berpuluh kali lipat Mungkin Tadi itu Kan salah satu kunci Yang si filmnya bilang Itu adalah Sekarang tuh Terjadi Apa ya Pembedaan yang Begitu gamblang Antara pemilik rumah Dengan penghuni rumahnya Jadi Di kasusnya itu Ratusan rumah Yang di uni cuma 10 Yang lain udah dibeli Laku sih Cuman Kagak buat apa-apa Kagak di uni Itu nyabung banget Sama yang videonya Remote TV itu Sini menurut gue Karena itu Ternyata banyak developer Yang belanja iklannya Itu banyak banget Dan bahkan Banyak yang developer Masuk ke jaringan Usaha-usaha Yang punya media Jadi ya Gak heran Kalau sebenarnya Yang digambil Yang dikebar-geborin Itu investasi-investasi Ya kalau investasi Kan berarti orang-orang Berharap harga naik Beli terus berharap harga naik Ya gak aneh Kalau property naik Jadi kayak Sebenarnya obvious Tapi ya impact-nya Menyedihkan Kalau ngeliat video itu Diskusi gini Kan sangat dilihat Dengan kebutuhan Yang sangat dasar Gak yang kayak Wah Sangat Altruistik Jadi kayak Dekat dalam keseharian Pengen nangis Tapi ulu hati Udah disakit Tapi kalau dari film itu Yang aku pelajari Bahwa bagaimana Segila-gilanya Di sana Mereka punya banyak jalur Untuk mengupayakan Banyak hal juga Maksudnya Ya kayak tadi Kita lihat Bagaimana dia Mengadvokasi Terus kayak bagaimana Teman-teman Si para punggung itu Mengorganisasi diri sendiri Bahkan ada yang bikin lagu Gitu Kayak sesimbol Bikin lagu Gitu kayak Tapi reaksi Dan kedewasaan Menyikapinya Yang beda banget Disini kita Menyikapinya dengan Cara yang Bingung gitu Kayak Untuk diajak Dewasa dan Menyikapi bersama Itu sulit Padahal itu masalah Yang lagi-lagi Sama sama mereka Yang kedua Di bagian Tentang Ya Contohnya gini Aku kemarin kan Kita kan Kalau di Jogja Akhirnya kita punya solusi Kita bikin Koh housing sendiri Kita pengen Oke ternyata Tanahnya bisa kita Miliki bareng-bareng Kalau misalnya pengen Aksesnya tanah Buat Semua orang itu Bisa inklusif Yaudah jangan Mikirin diri sendiri Kita bikin model Gimana caranya Semua orang bisa Punya tanah dengan mudah Itu salah satu contohnya Dengan penguasaan tanah Bersama Lewat kooperasi Gitu ramean Kayak bikin Keaplingan Tapi ini bukan Buat dijual Masalahnya lagi-lagi Kita gak punya duit Buat beli Yang orang Gak punya rumah Gimana Secara orang Gak punya rumah Gak punya duit Gitu kan Kita kerja Sama lah Kita udah bikin model Udah bikin beberapa orang Gitu Kalau ke perbankan Mereka gak setuju Sama model rumahnya Gak sesuai sama Yang di pasaran ada Terus kita Antara kooperasi Ini kemarin lucu banget Ada salah satu Kooperasi perumahan Terus kemarin kita ngobrol Kebetulan Ada Apa namanya Kita ada Komen buat ngobrol Aku present tentang Bencana kita Kedepannya Bahasannya disitu Yang di garis bawahnya adalah Mas Model rumah ini Kan rumah yang kita pengen Bikin Kayak semacam Urban forest gitu ya Kayak food forest Jadi emang bener-bener Lahannya lebih besar Dari rumahnya Nah yang jadi Perhatian mereka Dengan tanah kayak gini Ini gak akan optimal Kalau misalnya bangunannya Cuma segini mas Yang kita cari Dari pembelikan tanah Adalah bagaimana Optimalisasi bangunan Di tanah tersebut Padahal Ketidakadaan tanah Dan kebanyakan Bangunan Kebanyakan tanah Diubah jadi bangunan Itu adalah salah satu Titik kritis Titik kritis Dari kenapa Akhirnya sebuah wilayah Tidak ingin ditempati lagi Sama banyak orang Tidak ingin ditempati Itu lucu Nah ini sangat berkontradiksi Dengan Pernyataan Developer-developer Yang bukan kooperasi Dua tahun lalu Jadi dua tahun lalu Pernah ketemu juga Sama asosiasi developer Yang bukan kooperasi Gimana tuh? Menurutku Mereka pemikirannya Lebih advance Dari kita yang kooperasi Menurutku pribadi ya Karena mereka udah Sampai ke titik yang Mas Kita udah pernah Banyak bikin sekali Project developer Develop gitu ya Nge-develop banyak project Wilayah-wilayah Yang akhirnya Gagal Karena Bukan Ada yang Bukan ada yang beli mas Tapi karena Nggak ada yang menghuni Mereka nggak punya Immunitasnya Padahal developer itu Pengennya bukan Develop satu Mereka pengen Bisnis modelnya Nge-develop semua wilayah Dimana itu Dipengaruhi sama Komunitas di dalamnya Contoh Contoh nyatanya Kalau di Jakarta Kenal Lipo Karawaci Lipo Karawaci Ketika dibangun Butuh bertahun-tahun Untuk sampai Akhirnya Loh disana Orang banyak yang beli Tapi Itu nggak ada yang Mempatin kayak Lipo Cikarang Lipo Cikarang hidup Gara-gara ada industri Lipo Karawaci itu Pik-pik-pik Jadi Orang nggak ada yang Mau tinggal disana juga Kenapa? Toko nggak ada yang jual Kalau ada toko buka Nggak ada yang beli Itu tuh mereka belajar dari situ Mencoba Mulai Bikin Gimana kalau kita Kumpulin orangnya dulu Baru bikin Develop bangunannya Itu mereka udah sampai ke Advance Pemikiran tentang Ayo kita kumpulin orang Baru bikin bangunan Bukan bikin bangunan Kemudian dispekulasikan Untuk terjadi Itu tadi Pengembangan wilayah Akhirnya jadi lobby politik Lobby apa lah Pembuatan industri baru Dan lain-lain Yang Ujung-ujungnya malah kayak Dead spiral aja Itu yang Ya Itu Apa ya Ya Itu seperti yang digambarkan film itu sih Kayak Wah gila nih Ada orang yang berhasil mendokumentasikan ini Keren banget Keren banget Aku tadi baru sadar Yang Mas Bimo bilang itu Yang pun sama Mbak Wolan sampaikan ya Bahwa Sebenernya developer itu Kalau misalnya Rumahnya kejual Terus nggak dihuni Sebenernya kalau mereka itu Pengembang kawasan Mereka rugi juga Pada aslinya Karena kalau orang datang Baru tuh Mereka bikin ruko rame Mereka bikin apa rame Kan untung lagi tuh Tapi kalau rumah nih dijual Dari 100 cuma dibeli 10 Toko mereka nggak laku Ruko mereka nggak laku Terus apa Misalnya mereka bikin apa lagi Kerenang kek atau apa gitu Nggak laku juga Sedih juga sih pengembangnya ya Bener juga ya Iya Ruko cewain nggak ada yang nyewa Nggak ada yang nyewa Nggak tapi maksudnya Nggak pernah Nggak pernah rugi Cuma gue ngebayanginnya mereka juga Sebenernya Nggak seuntung itu Dan maksudnya mereka harusnya Mulai mikir dong Jangan cuma mikir Ngejual di rumahnya Tadi tuh Sen Di film itu Poin krusialnya adalah Blackstone nggak ngeluarin Duit sendiri Ini kan private equity Duitnya dari mana Duitnya kan dia ngambil Dari dana pensiun Kalau Blackstone Iya Tapi kalau di Indo Keliatannya tuh Pemainnya tuh Blackstone developernya Iya nggak sih Enggak 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 Pasti semua main Apalagi Indonesia Ini lagi hot-hotnya Indonesia Emerging market Semua private equity Banyak banget main disini Gue nggak terlalu tahu PE yang bergerak di bidang Housing ya gitu Tapi gue tahu PE Selain tuh banyak Di bidang Tech industry Kita Semuanya mulai dari PE Banking Kita semuanya dari PE Private equity Itu duitnya gede banget Dia lagi Mau berak-berakin duit terus Ini sekarang gitu Ini lagi diskon semuanya Harga diskon Harga COVID Betul Tadi Lu udah denger Di filmnya itu Yang bilang tuh Makanya Lingkaran setannya tuh Karena Kalau di luar negeri kan Orang-orang Pensiun Terus dapet dana pensiun Kan diurusin dengan negaranya Ya kan Kalau kita kan Mungkin pegawai negeri ya Nah pegawai negeri Pemerintah kan juga punya tuh Dana pensiun Buat pegawai negeri Dia mainin dimana Emang dia tahu Peduli dia Nggak peduli Iya Yang penting gue dapet return Gue bisa Bayarin Si ASN ASN pensiun gue ini Selesai gitu Yang ironik tuh tadi kan Masalahnya Bahwa ada Ada juga orang pensiun Yang bahkan Kedorong buat keluar Gara-gara ada Dana pensiun Yang Mau naikin harga Kayak itu ironik banget Lu ceritanya kan Lu mengurusin pensiun gue Tapi kalau gue ketendang Gara-gara lu Lu lucu juga Iya Dan udah gitu Private equity Duitnya Banyakan dari mana Dari orang-orang kaya juga Koknya muter-muternya Di orang-orang kaya mula Gitu Mainin duit Sama orang-orang Uluh hati saya Mulai 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 Pedih Uluh hati saya Mulai sakit Apa-apa Bi menangis aja Nanti Kembali menjadi pupuk Yang Mbak Olan bilang juga tuh Bahwa Ini loh Apa namanya Tapi Dalam konteks krisis Misalnya pandemi ini Kan tadi Pak Siapa-siapa tadi kan bilang Dalam krisis itu Yang untung orang-orang Yang pada Udah siap-siap Duit nih Harganya berjatuhan Ambilin Begitu ekonomi bagus lagi Lepas lagi Kayak Enak banget Enak banget ya Banyak duit banyak tuh Enak banget Pengen juga gue Punya Punya duit banyak tuh Juga gak Gimana ya Kan hari ini gini Lu kalau mau pensiun Lu ngapain Lu udah Kalau di Amerika tuh Ada tuh Gerakan pensiun Lu jadi engineer Lu kerja mati-matian Sampai umur lu 35-40 Pensiun dini Pensiun muda Iya Umur 40 udah pensiun dah Intinya Caranya kan Lu duitnya Yang udah lu kumpulin itu Lu masukin ke Beberapa investasi kan Beberapa aset investasi Pusingnya kan itu Seperti kata Ibu-ibu yang tadi tuh Segala sesuatu Dijadikan Instrumen Finansial Jadikan aset Surat berharga Itu sih E-e sih Sebenernya Sekuritisasi Dan finansialisasi How to break the cycle Juga Si Leilani aja Bingung Gimana Gue mau Gimana Barcelonanya bilang Airbnb Kita Denda nih 600 ribu dolar Gue penasaran tuh Gara-garanya Apaan tuh Maksudnya Airbnb tuh Mainnya gimana Berhubung Mereka kemarin Baru aja IPO kan Ya IPO-nya langsung Pencet lagi 100 miliar dolar Anjong Gila Padahal gak punya apa-apa Lu bayangin Cuman punya Kalau Airbnb tuh Sebenernya dia Case-nya tuh Mirip kayak Uber Ketika dia masuk Ke suatu kota Dia tuh gak ada Licensenya kan Maksudnya Itu kan harusnya Kamar-kamar Rumah Yang bukan untuk Bisnis kan Jadi kan gak ada Legalitasnya Jadi Bukan plat kuning Bukan plat kuning Istilahnya itu mungkin Bukan plat kuning Bukan buat dijualin Tapi sama orang dijualin Aslinya buat yang punya rumah Itu bagus Tapi sebenernya Kebanyakan yang terjadi Adalah Gara-gara Airbnb Harga kosan Misalnya Itu jadi naik Gara-gara orang tuh Beli buat dijualin Di Airbnb Jadi Menaikan harga begitu Nah sama sih Yang punya kota Dia tadi Mereka kita ingetin Gak peduli Kita kasih dedah Baru dia mau ngajak Ngobrolin kankret Gitu kayak Asem banget Jadi Gentrifikasinya terjadi Gara-gara Airbnb ya Ya Jadi harganya naik Padahal sebelumnya Orang-orang Bisa aja hidup disitu Tapi karena Eh kamar Sebenernya kok jadi Konsong Terus tiba-tiba Isi orang yang cuma Sebulan-dua bulan Atau cuma Bentar doang Oh Jadi naik Itu naikin harga Gentrifikasi Merubah Merubah kelas orang Yang tinggal disitu Sedumnya apa Jadi apa Tapi mas Bimo yang solusi Gak punya dana pensiun Terus iya Uri Pensiunnya pensiun miskin Jadi co-housingnya Mas Bimo tuh Gimana sih mas Manti kepemilikan Misalnya dikasih Ke orang yang punya Sebenernya kan Kalau Sudah ada aturan ya Setiap individu tuh Punya hak maksimal Kepemilikan lahan Berapa per individu Kemudian yang berhak Memiliki lahan tuh Cuma individu Sama kooperasi Sebenernya legal Kita tuh pinter banget Sebenernya Maksudnya Cara hukum tuh Bagus banget Akhirnya kepemilikan kan Cuma Si PT gak boleh Cuma punya hak guna Nah Dimana Sekarang ini Kita ketika PNB tanah Itu Akhirnya dimiliki Sama PT Yang sebenernya Bukan milik mereka Lucunya Itu mereka cuma Mas Harin Sertifikat punya orang Yang dipingat-pecah lagi Makanya mereka cepet-cepet Pengen punya pembeli Biar mereka gak perlu Punya sertifikatnya Biar harganya bisa naik Gitu kan Bahasanya Makanya dia Nyari Orang buat beli Tanah atau rumah Itu bukan buat dihuni Tapi buat dibeli Sertifikatnya Jadi milik mereka Sehingga nanti Mereka masarin lagi Mereka dapet keuntungan Jadi Makanya harus sertifikat aja Sebenernya Mereka gak punya Si Legal kepemilikannya ini Gitu Nah ini menyebabkan Individu-individu tertentu Punya banyak sertifikat tanah Yang seharusnya Mereka bayar pajaknya Sudah Nggak potong Eh Hilang dia Hilang dia Hilang internet paling Switch dulu ke yang lain Ini Yang lain Mohon Tanggapannya dong Ini aku tunjuk dulu ya Siapa ya Tiwi Atau Putri Monggo Menanggapi Filmnya boleh Atau melanjutkan Pembicaraan kita tadi Sekilas juga Wipra Tiwi Putri Biar Semuanya bisa sharing Ini kan Ngomong kita Ber Sepuluh Totalnya Sama Mas Bimona Nanti mau gue masuk lagi Paling gak Bermasalah internet Sebentar Halo Tiwi Putri Bisa di unmute Silahkan Udah bisa harusnya Udah gue bikin Belum Lanjut deh Hani Fahri Monggo Tanggapannya Atau Menambahkan Yang tadi Sudah kita obrolin Tanggapan terhadap film Halo Hani Fahri Belum Oke lanjut UB Indra Silahkan Mas Indra Atau UB Ini masih pada aktif kan Atau ini lupa Dimatiin aja Mas Bimona lagi connecting Sambil ngomong Mas Bimona connecting Yang lain Monggo Aku dihack Ciputra Teman-teman Maaf Kok bisa Enggak Bentar Mas Bimona Ini Bentar Aku mau coba Ngambil Kenapa Dari yang lain Kalau misalnya Belum ada lagi Belok ke dirimu Lanjut Setuju Setuju Halo Halo Tiwi Putri Inra Hanif UB Fahri Kalau Mas Bimona Magilang Magilang Anaknya Nanti dijual Dengan Harga Ketindian Atau Dijadikan Gedung Sendiri Kan lucu Kalau Kita Kita gak ada yang Ikut aturan Semua individu bisa Tiba-tiba punya Ngebakso di perumahan Bisa Tiba-tiba ada Apartemen Di sebuah Sebuah wilayah Pumuh Gitu-gitu Idenya Adalah Mengaksesi Tanah Itu Barang-barang Operasi Kemudian Kita punya Bangunannya Berupa Bangunan yang Portable Jadi Orang Itu Nanti Yang Milik Bukan milik Tanahnya Tapi Pemilikan Atas Rumahnya Itu Sendiri Ini Trailer Park Itu Konsepnya Kalau di Amerika Tapi Kalau Bedanya Sama Tahan House Tahan House Kecil Gitu Gimana Tahan House Yang Sepuluh Orang Doang Itu Biasanya Pembang Pembang Kecil Kawasan Lumayan Jadi Sepuluh Orang Tahan House Bedanya Apa Kalau Di Tahan House Itu Konsep Perumahannya Tetap Satu Tanah Dibangun Rumah Sebanyak Banyak Nanti Lo Bisa Tinggal Di Itu Nanti Belum Tentu Lo Cocok Sama Tetangga Lo Maksudnya Mereka Jualan Rumah Bukan Jualan Sebuah Komunitas Yang Kita Targetkan Disini Itu Sebuah Komunitas Yang Membeli Tanah Itu Memang Orang Yang Bisa Saling Berintegrasi Untuk Mengembangkan Wilayah Itu Jadi Jangan Lagi Ada Gue Ngerti Gue Sama Kayak Lo Mungkin Posisi Gue Orang Yang Seumur Hidup Gak Ngobrol Sama Tetangga Itu Hal Aneh Buat Gue Nyapa Tetangga Tapi Itu Budaya Yang Buruk Harus Rumah Itu Sebuah Komunitas Yang Saling Satu Sama Lain Itu Yang Kita Coba Kembangin Tapi Kalau Dari Segi Kebutuhan Dasar Rumahnya Sebenarnya Model Tanah Kecil Kecil Gitu Sebenarnya Hampir Sama Tadi Tidak Dikuasai Oleh PT Atau Apa Tapi Langsung Dibagi Ke Semua Milik Rumahnya Cuma Cuma Bedanya Ketika Lo Pindah Lo Harus Menjual Ke Orang Lain Kalau Ini Ketika Lo Bawa Rumah Tinggal Nyeri Tanah Kalau Yang Dimodelin Sebenarnya Kalau Terkait Yang Tadi Ngomongin Kecil Versus Apart Teman Dari Dua Diskusi Yang Kemarin Ada Insert Menarik Dari Mbak Elisa Sama Mas Jasri Dari ARKOM Jadi Mereka Mendorong Kepada Tanah Yang Dimiliki Bareng Bareng Terus Dibangun Perumahan Yang Vertikal Ini Konsep Yang Di Kota Besar Karena Dibikin Vertikal Karena Pas Dari Informasi Kemarin Yang Paling Mahal Itu Harga Tanah Yang Paling Habisin Kalau Di Kota Besar Terutama Pengadaan Tanahnya Yang Bikin Boros Ketika Pengadaan Tanahnya Itu Boros Ketika Kita Rame Rame Ber20 Terus Uang Kita Mepet Berarti Luas Tanahnya Kita Tidak Mungkin Terlalu Besar Tapi Kalau Rumah Itu Dipaksa Rumah Tapak Itu Pasti akan Mentok Lagi Nah Jadi Solusinya Kalau Kota Kota Besar Terutama Itu Tanahnya Misalnya Tidak Usah Lebar Amat Secara Luas Tapi Kita Tarik Ke Atas Jadi Misalnya Empat Lantai Tidak Usah Tinggi Tinggi Tapi Artinya Nanti Harga Tanah Plus Harga Rusun Yang Nanti Kita Miliki Itu Nanti Harusnya Akan Lebih Murah Dibanding Kita Benar Benar Nyari Rumah Tapak Dengan Katanya Dia Yang Dekat Dengan Transportasi Umum Terus Ya Ada Yang Mau Ngedual Dan Bahkan Kalau Ngomongin Rujut Mereka Ada Inovasi Masalah Pengadaan Tanah Itu Bisa Macem-macem Siapa Bilang Harus Beli Misalnya Ngobrol Sama Pemerintah Provinsinya Kita Bikin Sewa 99 Tahun Atau Berapa Tahun Atau Ada Misalnya Ngincer Hibah Dari Pemerintah Kota Atau Bilangnya Jangan Sempit Ngomong Harus Memiliki Kalau Yang Kamu Target Adalah Punya Hunian Kepemilikan Terhadap Tanah Itu Keliatannya Bukan Sesuatu Yang Perlu Kamu Pikirkan Harus Punya Tanah Jadi Variasi Cara Kita Bisa Memanfaatkan Space Tanah Itu Menjadi Hunian Itu Macem-macem Karena Realitanya Mungkin Di awal Kita Yang Rumah Susun Dulu Terus Kapan-kapan Kita Mau Pindah Adrian Eka Dia Dari Perumnas Dia Bilang Kalau Di Singapura Itu Kan Bahkan Pemerintahnya Sudah Mikirin Semacam Karir Path Jalur Karir Kamu Memiliki Rumah Jadi Awalnya Adalah Flat Yang Untuk Bujangan Terus Nanti Kamu Punya Keluarga Flat Agak Gede Lagi Lebih Gede Lagi Sambil Labung Kamu Nanti Cari Tanah Terus Kamu Bisa Bikin Rumah Ada Karir Progresinya Gitu Untuk Kamu Sebagai Orang Homeowner Jadi Mungkin Nanti Teman-teman Yang penasaran Bisa Nanti Kalau Video Yang sama Mbak Elisa Sudah Up Di Youtube Dapat Kalau Yang video Sama Mas Sri Dari Arkom Mas Belum Di Upload Nanti Kita Kabarin Lagi Tapi Intinya Aku Pas Kemarin Dari Dua Materi Karena Saya Sebenarnya Ngikutin Dua Dua Bahwa Ada Bisa Memang Kesulitannya Adalah Ya Informasinya Tidak Merata Orang-orang Taunya Senen Energa Naik Ya Gimana Tau Karena Majority Menganggapnya Beli rumah Investasi Jangan panjang Nah Betul Mas Biasanya Begitu Pikirnya Paling Dari Pemerintah Untuk Bikin Itu Gak Jadi Kayak Jual Boreng Ceritanya Harusnya Iya Singapur Kan Majority Bukan Kamu Atau Berapa Ini Tapi Pemerintah Punya Gitu Jadi Perumnas Si Singapur Bener-bener Dimanage Sama Pemerintah Apartemen Apartemen Kita Kelihakannya Perumnas Sudah Belum Kita Perumnas Cuma Perusahaan Untuk Bangun Rumah Gitu Gak Manage Kompleks Bukan Berperan Sebagai Developer Bisis Modelnya Tapi Sebagai Konstruksi Doang Iya Bangun rumah Selesai Gitu Jual Nah itu Perumnas itu kan Payoneer Bisa dibilang Mereka yang bagian Buka-buka Daerah Gitu Cuma dalam 10-20 tahun Harga Perumnas Sudah Ya Harga naik Tiap sini Ada lift Di kamarnya Ada lift Itu bukan lift Oh itu lemari Keren 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 Banget Iya Makanya Living in House Yoi Kemarin Masnya ada Jantar lantai Kebawah Kemarin Itu dari Perumnas Yang Mas Eka Ceritakan Juga Sebenarnya Ditangkepin Sama peserta Juga Gini Kan Kalau dari Pemerintah itu Betulnya Subsidi Rumah Murah Aku lupa Namanya FLPP Atau apa Harganya Itu Tapi Baik Silahkan Teman-teman Coba Harganya Di kisaran Maksimal 150-200 juta Memang itu Bukan di Jakarta Maksudnya Pumbi sekitaran Luar Jakarta Bayangin 150-200 juta Terus gaji Maksimal 7 juta Kayak Gimana ceritanya Maksudnya Gaji orang yang Mau menerima Harus di bawah 7 juta Rumahnya 150-200 Ya pada komen Itu rumah Dimana Harga segitu Kalau mau Gue carilah Duga beli Gimana Kalau di daerah Maja Masih ada Segitu Oh tadi Sempat bahas maja Yang tadi itu ya Segituan Masih bisa Masih Masih ada Masih ada Masih ada beberapa Tapi yang Mbak Wulan Menurut ini Masih inra nih Tapi itu Dibeli buat Investasi Iya Banyak yang kosong Bobrok Bobrok Masih di Di komplek Teman gue itu Ada tukang kebonnya Sat Buat seluruh area Jadi Satu Tukang kebon Satu Seluruh area Diput Tukang kebon Seluruh area Dia Hanya memastikan Rumahnya keliatan Bagus aja Bersih Iya Nyalain lampu Sekali dua kali Lampunya otomatis Oh Ngeri banget Udah Smart home Rumahnya Tipe 36 Tapi Lampunya otomatis Dari yang lain Mungkin ada yang mau menambahkan Atau Mas Inra tadi Mau nanggapin filmnya Dulu Teman-teman Aku pamit duluan ya Gak apa-apa Mas Inra Mas Inra Mas kalau mau nanggapin filmnya Sebenernya Menjalankan sih Banyak banget PR-nya Kalau mau ditranslate Ke kita Kondisi kita di Indonesia Yalah Yang banyak Kemudian Ya walaupun sudah ada beberapa yang Berani memulai Berinovasi seperti itu ya Itu bukan hal yang Kecil dan agak sulit juga Untuk dibuat masif Itu karena Ya keterbatasan tanah Tapi ini Salah satu yang menarik itu Di BBC itu Mereka pernah bikin Kalau Our future Itu adalah Multi generation housing Gimana Jadi Di dalam sebuah Co-op housing Yang satu Satu flat gitu Isinya Ada sekian lantai Empat atau lima lantai Kemudian per lantai Itu ada beberapa family Nah Di tiap family itu Itu Beberapa generasi Jadi Kakeknya Anaknya Cicunya Itu ada disitu semua Oh satu Rumah gitu ya Satu 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 kosan lah Satu Satu apartemen lah Satu apartemen Apartemennya kayak Apartemennya kayak Di DVD gitu Jadi lengkap Ada beberapa kamar Itu Itu BBC Anggapnya Our future Itu kemungkinan Akan seperti itu Itu di UK Kalau di Indonesia Mungkin masih agak lama Kemudian Kita juga akan Expect Multi generation Loan Jadi Pakainya minjem nih Cicunya masih bayar Hutangnya Jadi mudah-mudahan World Economic Forum Benar-benar meriset Semua hutang-hutang Ya harusnya tuh Diset tuh semua tuh Dinonglin aja udah Nih Kalau ngomongin Tadi private equity Salim Group tuh Dapet duitnya Dari Northstar TPG Northstar Oh iya Jadi Private equity Main-main juga Banyak pasti Terus kayak Salim Group Kalau gak salah Juga termasuk Developer yang Paling disebelin Nama Ini deh Tenan Apartemen mereka Masalahnya sekarang kan Para grup developer itu Dapet duitnya dari Nge-manage apartemen Enak-enak jidatnya gitu kan Makanya ada beberapa Apartemen yang Terus Melakukan perlawanan kan Oh iya Kayak asosiasi pemiliknya itu Gelut sama Perusahaan pengelolaan Memang sebaiknya sih Ya dikelola oleh Pemiliknya sendiri lah ya Ya Kalau Karena si Managemen itu Dapet profit Gede banget loh Betulnya Ini itu yang Dicari Karena Untuk Sustainability bisnis Dari si developer ya Mereka nyarinya dari situ Tiap bulan ada Terus gitu ya Ya apa sih namanya Maintenance Ya Listriknya Harganya beda Airnya beda Maintenance Bisa apartemen kecil 600 ribu 700 ribu Sebulan Lumayan Dikali sekian Ya bagus Parkirnya 200-300 Oh iya iya Aduh parkir juga Banyak lah Bisa diduitin lah Itu mah Maintenance Parkir Listrik Loundry Loundry jarang sih Listrik Listrik air Makanya orang-orang Mayanya Gas Penasaran Tapi ya itu Sebenernya Kalau 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 yang gue Pahami juga Dengan Kemarin Kemarin Diskusinya Sama nonton Itu ya Memang Problemnya Di titik Ya kalau Kita ngomongin Dunian Atau rumah Itu Sebagai komoditas Ya resikonya Begini Maksudnya Itu diperjualbelikan Dengan mudah Tapi padahal Masih banyak orang Yang belum punya Padahal Kalau katanya Remote TV Kan waktu gue Juga sebesar Video Remote TV Tadi itu sempat ngecek Tuh undang-undang apa Yang dia maksud Itu undang-undang HAM Ternyata ada Pasal tadi Berapa Lupa pasal Berapa Tentang Hak untuk Rumahan yang layak Makanya si Lailani Kan juga ngomongnya Itu hak Housing is a right Human rights Sudah meratifikasi Itu tahun 99 Tapi implementasinya Gak jelas Halo mas Yuk Halo mas Anif Ijin Gabung boleh Silahkan Belum salah Saya juga baru Kawin ke Gabung-gabung Diskusi begini Masuklah Terus juga tadi Saya nontonnya Gak dari awal Udah satu jam baru Gabung Oh iya Jadi Gak apa-apa Tenang aja Nanti kita minggu depan Akan share link filmnya Buat ditonton Sendiri Oh iya Makasih Gak mau Cerita dikasih tadi Yang soal Soal hak Untuk beli rumah Itu bukan Undang-Undang HAM Tapi Undang-Undang Dasar Oh di Pasal mana Pasal 28H 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 Kalau masalah Setiap Orang Atau setiap apa Punya hak Untuk bertempat tinggal Yang layak Sehat Blablabla Hidup sejahtera Lahir dan batin Bertempat tinggal Dan menampilkan lingkungan hidup Yang baik dan sehat Serta Pelayanan kesehatan Bertempat tinggal Itu udah Tercantum dalam Undang-Undang Dasar Harusnya udah jadi Jadi kewajiban Terus sama yang tadi HLPP Itu memang Nah sebenernya Bener ada aja Banyak kok Di Sekitar Jakarta Rumah Mas 150 Ratu Itu masih banyak Cuman ya itu dia Masih ada? Masih ada ya? Ada Cuman itu dia Yang menurut tadi Di Maja Segala macam Karena Penentuan harganya itu Basenya Bukan kabupaten Kota Tapi provinsi Jadi ketika Dibilang 150 juta Banten katakanlah Ya Banten Di Jepetan dengan Jakarta Kita expectnya kan Tenggerang Tenggerang Selatan Atau Mana ternyata di Maja Di kabupaten Tenggerang Yang dekat laut sana Jadi ya Ya begitu lah Saya juga pernah Sekali nengokin Pembangunan Perumahan Subsidi Murha itu Di daerah Tiga Raksa Kabupaten Tenggerang Itu Saya sana memang Ya konstruksinya juga jelek Apa namanya Temboknya Dari Batako Yang pakai tangan Kita potek bisa Itu hancur Batakonya Memang Memang Enggak gitu Bagus Cuman kalau memang Kalau dihitung dari Biaya konstruksinya Katakanlah Kalau di Jabotabik itu Tenggerang itu misalnya Per meter itu Tiga juta Katakanlah Terus dia bangun Tipe 36 aja Sudah 100 juta sendiri Untuk konstruksinya Belum tanah Belum Untuk jalan Untuk Ijin segala macam Jadi memang Ya mau gak mau Si developer itu Ngakalin dengan Pakai Apa namanya Pakai Bahan yang jelek Gitu Saya juga mau tanya Sama soal ini Kayak yang tadi Di Maja Ternyata beli Terus gak ditempatin Atau gimana Emang belum ada ya Sejauh ini aturan Beli harus dimilikin Atau tidak boleh Beli rumah subsidi Ketika sudah punya rumah Ada gak sih sebenarnya Yang teman-teman tahu Gitu Kalau yang Kayak gitu Belum pernah dengar sih Tapi kalau yang Di Rusun ini Kayak programnya DKI itu Matronda atau apa gitu Nah itu kalau Kalau sudah punya rumah Gak boleh Gak boleh Ngambil Gak boleh ngambil Iya Terus Senawa Marunda Cewa tapi Jatuhnya Itu jatuhnya Tapi Sewa Dan sangat murah sekali Akhirnya ada beberapa Yang Yang Ngebisnisin Gitu Sewa Dibual lagi Sewain lagi Sewa Dicewain lagi Berarti fungsi kontrolnya Harus Ketotnya Iya Sebenarnya Tadi Saya juga mikirnya Harusnya ada sih Maksudnya Kalau Sudah punya rumah kedua Atau ketiga Atau gimana Itu ada Entah Panjir tambahan Atau gimana Cuma Kelihatannya belum ada Ya sepertengahuan saya Gak tahu Kalau sudah ada Tapi gak pernah dilakukan Eh Gak pernah didalakan Mungkin juga orang banknya Gak peduli Karena kan Kayaknya gitu Yang penting masuk duitnya Belum ada jual Belum ada tempat Yang penting Gak dapet duit Iya kan Udah beres Iya Gak peduli Selesai Benar juga Gak salah Gak aneh Gak salah ya Salah sebenarnya Kalau menurut saya Gak aneh Dengan logika Berpikirnya Tadi Developer Orang yang mau invest Gak aneh Sebenarnya Tadi Joseph Stiglitz aja Bilangnya Ini perusahaan Sangat imoral Gitu Sampai gue bisa bilang Ini perusahaan evil Ini kan parah banget Iya Imoral sampai evil Tapi dari Yang gerakannya Si Leila sendiri Jadi ya Ada follow up Gak sih itu Dari Project News Itu kan namanya The Shift tuh Mungkin bisa dicek Witternya Cuma gue belum Bener-bener mau follow up Dia arahnya kemana Kalau The Shift Dari yang Akhir filmnya itu Dia bikin Deklarasi lah ya Maksudnya Output yang udah berakhir Itu deklarasi Kalau gak salah Iya sama yang Wali kota-wali kota besar itu London Barcelona Dan Kono Terus dia tuh Melanjutkan pergerakannya Itu lewat Tadi organisasi Namanya The Shift Cuma Night on The Shift Nya sini ya Mbak Wulan Cepat nge-share di grup ini Tapi gue kurang paham Sebenarnya udah sampai mana Karena film ini Juga masih baru sih Setahunan Bulanan Baru Muter Cuma kalau buat gue pribadi Gue yang menyayangkan Tadi ya Kalau gue pribadi Leilani tadi Tidak mengangkat solusi Yang kita perlu mikir Bareng-bareng Dia lebih ke push Ke pemerintah Kan dia pola pikirnya State yang punya kewajiban Pemerintah yang punya kewajiban Nah kalau pemerintahnya Tidak merasa itu Kewajibannya dia Kan ya enak-enak aja Sudah lepas aja Sebenarnya yang Pergerakan yang perlu dijalankan Itu yang lebih ke Dari sipilnya Nah kemarin Mbak Elisa tuh Sempat bilang gini Kalau kita gak mau Seperti itu Dua Pemerintahnya mau apa enggak Sama sipilnya kuat apa enggak Dalam konteks sipil Berarti ya Entah NGO-nya Entah kita-kitanya ini Maksudnya para Kepala yang punya rumah itu Menyusun Menyusun kebutuhan Bareng-bareng Terus ya itu Kita membangun Rumah yang Kembali ke kooperasi Ujung-ujungnya saya gitu Makanya Tapi maksudnya Mekanismenya di kita Memang masih aneh Orang gak terlalu paham Kok bisa sih Rumahan dimiliki kooperasi Caranya gimana Ya itu aja kan Udah aneh kan Dan Satu lagi sebenarnya Yang menarik tuh kemarin adalah Ada info dari para Pemerintah bahwa Pemerintah itu Kembanyakan memberikan Solusinya itu Hanya untuk Solusi-solusi individual Kita di Keringanan KPR Itu tuh kan Ke orang-ke orang Ke KK lah Ke masing-masing Terus masalah Apa ya Rusun atau gimana Itu kan Banyakan mereka ya Interaksinya satu persatu Dengan KK Atau dengan Individual Untuk Solusi-solusi yang kolektif Itu malah belum ada ruangnya Masih banyak diskresi Kayak di Jakarta Itu sebenarnya Sudah mulai muncul Tapi itu karena Pemprovnya cukup punya Tools Untuk melakukan ini Jadi Mbak Alisa Sementerita Ada tiga kooperasi perumahan Dari hasil busuran Kalau nggak salah Mayoritas Mereka Warga Membangun kooperasi Awalnya cuma kooperasi konsumen Tapi kooperasinya itu Diubah Bukan diubah Ditambahin tugasnya Menjadi kooperasi perumahan Jadi ada tiga tempat Dimana Kepemilikan terhadap area itu Dimiliki bersama oleh Para warga Lewat kooperasinya Yang mereka kan miliki Baru-baru Kalau kayak gitu Nanti alasaknya punya siapa Mas ya Nah sebenarnya Kalau yang Mbak Alisa Ceritakan Tanahnya itu tuh Sebenarnya ada kerjasama Dengan Pemkor Supaya nggak beli KPL berarti Nanti bisa dicek Di videonya Aku agak lupa Tapi Yang dimiliki Jadi intinya Warga Bareng-bareng Jadi hak Hak guna Atau hak tinggal Busunawanya itu Ditaruh di kooperasi Kooperasinya itu Dimiliki oleh para warganya Jadi mereka emang Tapi tanahnya Tanah pemerintah Kalau nggak salah Tanahnya itu masih pemerintah Karena tadi harganya Berarti HGB Datuk KPL ya Nggak masuk akal Hal peliatannya itu Tapi HGB kan punya batas waktu 30 plus 20 Nah itu katanya Memang bentuknya tuh Ya kesempatannya itu Yang perlu dibuat Di pepanjang Di pepanjang Dan semacamnya Kalau nggak salah Nanti aku perlu ngecek lagi Mungkin Mas Nanti bisa cek Indinya Yang kita sama Mbak Elisa Dicari cek lagi Itu agak Agak rentan juga sih Mas Dari sisi pemerintah Yang mungkin Untuk Contoh Pemerintah sekarang Bisa mendukung Kita dikasih lahan Kita dikasih Ada agak status Entah HPL Atau HGB Nah Nantinya Ketika pemerintahan Udah ganti Ada kemungkinan juga Kalau Ya Karena itu adalah Tanahnya tanah pemerintah Ada haknya pemerintah Di situ Bisa jadi Semua yang berdiri Di atasnya digusur Yang bisa jadi Karena Banyak kejadian seperti itu Di Indonesia Dan Itu ditakutkan Benar sih Itu nggak salah juga Ini aku ambil contoh Aku Buka setnya ini HPL-nya Pemprov Gunanya Koperasinya Ya pasti begitu Kalau HPL kan nggak bisa dijual Ya SKBG Jadi yang dijual Yang dijual Jadinya unit-unit Unitnya Dengan statusnya SKBG kan Ya SBKBG harusnya Bukan SKBG SKBG sorry benar Tapi ada satu lagi nih Kampung Lengkong Ini dia hak milih Kebetulan Karena ada ganti rugi Dari suatu perusahaan Yang mengusur Jadi nih Yang ini ada hak milih Yang tadi Kampung Aquarium H H Apa tadi HPL Itu memang Ya tricky ya Aku nggak tahu nih Kalau masalah deal Dengan pemerintahnya Apakah perlu dibikin perda Maksudnya kalau perda kan Berarti nggak bisa Semau-maunya si Kepala daerah waktu itu Aku nggak tahu nih Skema detailnya Seperti apa Tapi kalau HGB Harusnya mengikat sih Oh mengikat Ini 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 ada kasus juga Di daerahku Jadi Ada orang Kaya Orang-orang jadul Kaya banget gitu Dia Menghibah Menghibahkan Mewakafkan Oh Menghakafkan Sekitar Sepuluh Matuluh hektare Lahan Di Di Cilegon lah Kalau Cilegon 40 hektare Sudah-sudah Gede banget gitu Dan itu Dijadikan Harus Dijadikan makam Makam Mandatnya Seperti itu Makam 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 40 hektare Kalian kebayang Mau kayak gimana Bentuknya Nah 40 hektare Jadikan makam Kemudian Ya karena Keluarganya Sudah lama Sudah tua banget Akhirnya dikelola oleh Yayasan Nah Kondisi sekarang Ya Gridinya Orang-orang Di Lokal Di daerah adalah Karena yayasannya itu Jadi Jadi bisnis gitu Jadi setiap Yang dimakamkan Diminta Uang Macem-macem Sekali makam itu Bisa 2,5 juta Mba 3 juta Nah itu Kemakamannya Kemudian Akhirnya Dari Pemerintah Daerah itu Mencoba Mengambil alih Coba mengambil alih Didemo Sama warga Sebenarnya Kalian kebayang gak Kalau Dimanage Sama pemerintah Bisa lebih Stratur kan Harusnya Kemudian Aku sampai sekarang Masih gak kebayang Kenapa Ada tuntutan warga Yang Tidak mau Pemerintah Memanage Kuburan tersebut Ya memang Kuburannya 40 hektare Dibagi-bagi kali ya Besok Dasar pemerintah Pengelola apa Mas Nah Pemerintah Pengelola Karena Ada Tadi Ada Berantem Antara Yayasan Jadi ada Yayasan yang Mengklaim Ini Hak saya Untuk Memanage Si kuburan Ini Terus ada Yayasan lain Yang Yang sama Serupa juga Akhirnya Kuburan itu Dibagi 4 blok Itu Jadi Diberantem Ya Pemerintah Sebagai Mediator Boleh Tapi Kalau Mulai Gak Bisa Ngorong Tanah Nanya Yayasan Itu Pemerintah Kemarin Punya Ininya Masuk Kesini Pemerintah Mau Tukar Guling Bagian Lahannya Dengan Dijadikan Departemen Oh Untuk Kuningan Itu Salah Alasan Pemerintah Kenapa Mau Take Over Juga Bantu Mengelola Ketika Ada Berita Seperti itu Kalau Mau Dijadikan Apartemen Berarti kan Akan ada Project Besar That's why Makin Banyak Yang awalnya Cuma Dua Yayasan Yang berantem Jadi Jadi Empat Yayasannya Jadi Ada Yayasan Ada Peguyuban Ada Apa Itu Dari Sebuah Lahan 40 Hektare Yang Sekarang Pun Sudah Sudah Berusia Kayak Hampir Lima puluhan Tahun Itu baru Kepaknya Nggak Nampai Satu Hektare Tapi Yang Dibahas Itu selalu Khawatir Khawatir Lahannya Penuh Jadi Kita Harus Beli Lahan Lain Baru Satu Dari Lima Empat Puluh Satu Dari Empat Puluh Tapi Yayasan Selalu Khawatir Kuburannya Penuh Padahal Kalau Ditinggitung Masih 400 Tahun Lagi Kuburannya Besok Penuh Jadi Kalau Bisa Dibilang Segeridi Itu Kita Bagaimana Dia Di daerah Yang Lahannya Pun Milik 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 Bersama Milik Umat Ada Ada Yang Menganggap Itu Jadi Milik Milik Dia Atau Milik Komunitasnya Hebat Memang Manusia Kalau Udah Greedy Itu Hebat Memang Bisa Bisa Gitu Maksudnya Naksudnya Segitunya Kasian Wakilnya Itu Kalau Udah Diwakapkan Berarti Yang Kena Urusannya Bukan Dunia Lagi Akhirat Kena Ini Bagaimana Almarhum Ibu Dimakamin Disitu Kan Yang Dari sini Minta Dari sini Minta Ada yang Pas meninggal Kita lagi Sedih-sedihnya Di rumah Ada yang Pak Ini Proposal Untuk Pemakaman Besarnya Segini Diseru Bayar Terus Datang Lagi Besarnya Segini Diseru Bayar Kita Bingung Kan Sudah Sedih Lagi Kehilangan Banyak Bisa Bisa Tagihan Tagihan Jangan Kan Mikirin Rumah Untuk Yang Hidup Ini Rumah Untuk Yang Mati Sempat Memang Amun Tapi Kalau Misalnya Ditarik Tadi Masalahnya Dibawa Ke tanah Bukan Cuma Dunian Kemarin Memang Waktu Kita Diskusi Terutama Sama Mbak Elisa Sama Mas Eka Pas Pertama Itu Kita Dikembali Kepada Tanah Itu Yang Menjadi Masalah Tapi Sebenarnya Bukan Masalah Tanah Yang Ada Ada Cuma Yaitu Kalau Yang Harganya Masuk Itu Pasti Yang Jauh Dari Kota Dan Intinya Pembebasan Lahan Itu Yang Menjadi Boros Tengah Mati Karena Harganya Naik Kalau Di Pojok Berarti Kan Harus Ada Transportasi Mikirin Apa Segala Macem Agraria Seharusnya Agra Reform Agraria Yang Emang Harus Dikuatkan Karena Tanah Itu Yang Bikin Mahal Kalau Masalah Bangun Itu Bisa Di Atur Masih Masih Ketauan Bangun Itu Harga Tenaga Kerja Harga Semen Harga Pasir Itu Masih Kelihatan Berarti Ngomong Harga Tanah Deket Sama Ini Deket Sama Itu Maksudnya Deket Sama RS Deket Sama Jalan Deket Sama Apa Itu Beda Beda 100 Meter Udah Beda Harga Tanah Itu Hal Yang Tricky Sekali Jadi Ngomongin Rumah Itu Bukan Fokusnya Malah Di Tanah Yang Justru Perlu Direformasi Tadi Ada Hukum Gak Yang Mengetapkan Bahwa Harga Tanah Tidak Boleh Naik Sampai Menggila Kayak Tadi Yang Di Berlin Naiknya 70% Di Area Itu Ada Batas Minimal Paling NJOP Batas Minimal Batas Minimal Gak Ada Batas Minimal Tau Nggak Negara Mana Yang Sekarang Tanahnya Paling Mahal Lebih Mahal Dari New York Hongkong Bukan Bang Bangladesh Daka Daka Yang Di Tengah Kota Ada Yang Punya Orang Kaya Harganya Jauh Lebih Mahal Dari New York Itu Agak Gila Bang Sedih Bang Tau Karena Orang Yang Sendiri Terkenal Lebernya Murah Sedih Tapi Maksudnya Artinya Inequality Di situ Juga Parah Untuk Housing Terjahal Sekali Lebih Penduduknya Di Dakal Lebih Banyak Dari Jakarta Dan Daerah Kumuhnya Jauh Lebih Banyak Artinya Indonesia Bisa Kesitu Jakarta Bisa Bisa Lebih Parah Kalau Beranak Terus Berarti Bukan Masalah Beranak Masalah Masalah Jumlah Orang Tanah Masih Banyak Kita Besar Ke Kalimantan Masih Banyak Hutan Pangan Masih Ada Tapi Keliatannya Manusianya Menurut Teman-teman Waktu Yang wajar Untuk Komite Dari Rumah Kantor Itu Berapa Jam 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 Masanya Perasaan Kalau Lihat Di Film-film Di US Itu Kayak Komite 2 jam 3 jam Bagi mereka Normal Oh iya Tinggal di Bogor Semua Itu Bogor Gunung Putri Gunung Putri Gunung Sindur Situ Kalau Ketika di Jakarta Mulai Ketika di Jakarta Mulai Jakarta Pada berapa sih Kalau Jakarta 2 jam Tapi Kondisinya Enak ya Dulu Waktu Kalau dulu Aku kuliah Di Belanda Aku Komite Kerjaan 2 jam Gak apa-apa Tapi Keretanya Enak Gak Kayak Kaleng Sarden Kalau 2 jam Kayak Kaleng Sarden Ya Mati Juga Lama-lama Iya Betul Jakarta Bagasi Jam 5 Aja Alhamdulillah Itu Bisa tidur Bisa tidur Dimanapun Mas Tidur Berdiri Gue pernah Pas ke Jakarta Tapi Gak pas pulang Gue dapet Yang pas berangkat Jadi jam 7 4 jam 6 Gitu Tapi masih Mending Hari kerja Masih Mending Karena Yang Komit Itu Biasanya Orang-orang Kerja Dan Biasanya Tapi Kalau Satu Minggu Mulan Mohon maaf Itu Biasanya Orang Dari Habis dagang Habis apa Waduh Kampunda Itu Di Copet Kayak gini Masih Padat Enggak Sekarang dibatasi Dari Maret Jarang Berangkat Pulang Jam Kerja Kalau Cari Jam Kosong Kalau Jakarta Jarang Berangkat Kerja Jadinya Memang Kenapa Mas Kalau Mas 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 Komit Mas Enggak Saya Kenapa Gini Aku Aku Mencoba Membiasakan Bukan Membiasakan Mencoba Beradaptasi Komit Yang Yang Di atas Dua jam Tapi Datang ke kantornya Jarang Jadi Gak tiap hari sekarang kan bisa di combine sama WFA kalau seperti itu kan at least untuk yang kondisi sekarang yang kita belum bisa berkomprasif rumahan aku bisa afford rumah yang lumayan jauh dari kota cari yang rame tapi tadi ya pun jauh tapi gak tiap hari juga ke kantornya kita masuk mungkin bisa mencoba adaptasi disitu dengan perusahaan jadi lebih bisa menerima WFA kali ya secara umum dibanding sebelumnya orang dipaksa WFA company kan biasanya dulu mungkin kebanyakan kayak gak percaya maksudnya gak banyak mekanisme kontrol harus masuk kantor dan lain-lain tapi kan sekarang mereka beradaptasi oke ini udah mau jam 4 mungkin ini bisa kita cukupkan dulu terima kasih sekali untuk semuanya sudah gabung semua yang tadi join dari awal atau di tengah-tengah nanti ini kita akan upload dan kita proses kalau memang ini cukup menarik besok-besok kita akan ya sebenernya merupakan dengan animo yang kemarin itu kita akan bikin lagi sih nonton film seperti ini mungkin temanya akan kita ganti-ganti kalau ada yang punya usulan film dokumenter yang bagus boleh dibilangin aja nanti kita yang akan coba minta lisensinya ke yang punya film kita juga approach yang punya film ngobrol gimana sekitarnya makanya berbahaya jadi sebelum kita tutup saya mau boleh minta mumpung orangnya gak banyak closing statement dari masing-masing ada disini dong satu-satu dari mas ikbar dulu apanya nih mas closing untuk ya acara hari ini aja entah komentar entah learningnya simon ini ya tes modi juga boleh mantap join gapatma join gapatma 3, 4, 5 join coblos 3, 4, 5 coblos martain 3, 4, 5 martain gapatma apa ya mungkin menarik kayak dulu waktu awal-awal gapatma bulan-bulan apa ya Maret kali kita yang bikin ya kalau tanpa ada film yang jadi medium bersatunya kayaknya kemarin kurang rendang gitu ya cuman kayaknya kalau lagi ada film gitu jadi bagus jadi keren banget nih gak banget mah jadi ada layar tancapnya lah ya bisa narik orang bisa lebih rame lagi ya dan tujuannya tadi kan akhirnya ngajak orang berpikir bisa lebih mudah lah ya gitu kemudahan ya jadi bisa lebih banyak lagi orang yang terkritik lah ya ya penuh bersama-sama perlahan nanti dia bikin yang nyata nice terima kasih lanjut ke Mbak Ulan thank you gapatma udah bikin acara yang keren dan bermanfaat ya mudah-mudahan ada gerakan-gerakan kayak kooperasi perumahan baru ya nah itu yang gak cuma apa ya orang-orang yang terhusur tapi ya orang-orang kayak kita ini gitu iya iya betul dan supaya kita juga gak gak lantas langsung beli aja tuh rumah-rumah murahnya Meikarta gitu jadi gak sih itu aku gak tau juga tuh ih banyak Meikarta jadi tetap lanjut ya udah diem aja soalnya gak di mal udah sepi kan biasanya mereka di mal mereka duitnya duit duit ngedon itu oh iya kalau soal film baru aku penasaran sama filmnya yang Vivian bikin sama kabelan kabelan koop yang waktu itu dia kasih liat foto-fotonya itu loh apa sih judulnya aku lupa aku juga gak inget judulnya tapi aku inget mereka ada perayaan gitu di desa yang sama-sama makan bareng di di ladang gitu oh coba kali ya kita coba nanya mas Amrul deh yang matau itu nanti bisa kita tonton bareng dan kita bahas apa disitu ya thank you yuk makasih Mbak Ulan lanjut Mas Indra monggo mas oke ya bener tadi setuju semoga kita kita semakin semakin terpantik semakin berpikir kita juga bisa ya enak sih kalau kita bisa ngobrol sama pemerintah gitu karena kita sebagai majority of kita yang ada di tengah-tengah di miskin yang gak miskin banget kaya juga enggak gitu yang miskin dapet bantuan yang kaya dapet potongan pajak kita gak dapet apa-apa jadi tanggung kita kita yang tengah-tengah gini benefit gak dapet macem-macem juga banyak yang kelewat jadi harapannya kita bisa sama-sama berpikir kita bisa mencoba menghasilkan solusi yang yang bisa dijalankan yang bisa ada benefit untuk kita yang middle income trap iya ini terperangkap makasih mas mas sanif monggo ya intinya pertama terima kasih apa tadi gap 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 nonton nonton film begini ya saya seneng lah ada ada forum disini kayak gini gitu saya belajar gitu kan mungkin kalau saran film ke depan ini nyambung gak sih nyambung nyambung mas kalau kayaknya watchdognya dan di laksana itu juga ada soal rumah susun deh saya lupa tapi udah beberapa 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 bulan atau beberapa tonel itu filmnya ada sih disitu cuman ya seneng aja lah pokoknya kalau ada disini-disini kalau bisa sustain bisa terus berlanjut bakal seru makasih dapet siap makasih mas kalau terkait watchdog itu kita ada plan sebenarnya yang terkait watchdog tapi belum yang perumahan nanti insyaallah ya nanti moga-moga lantar Januari terkait tapi bank sama koperasi kredit nanti tunggu tanggal mainnya siap satu lagi siap mbak Dewi Pratiwi monggo mbak penyataan penutup halo halo oh mbak di penutupnya kita aktif ya oke kalau apa itu kita cukupkan sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah join aku share beberapa itu ya ada instagram kalau yang belum follow sama ada video kita diskusi sama mbak Elisa dari Rujak itu cukup membuka mata banget sih sebenarnya ya bukan cukup ya sangat membuka mata terutama buat yang di Jakarta karena konteksnya sangat sangat enak kalau kita mau bahas Jakarta Rujak kan ya emang ruang Jakarta maka bisa dicek buat teman-teman terutama di air aja sekian dulu untuk acara pada siang ke sore hari ini sampai jumpa lagi di acara berikutnya terima kasih terima kasih